Hai, pagi, pagi, mau sunrise ya? Iya, disini masih jam 5.05, bumil masih bare face banget Setelah tak mau melakukan tes DNA dan dipaksa akan dijemput Nampaknya Rezki Aditya memberikan jawabannya lewat pengecara Kini Rezki Aditya mengakui keke, anak Weni Ariyani adalah anak kandungnya Meski begitu Rezki Aditya tak mau menapkahi dan menunggu hasil pengadilan seperti apa Karena dari pihak Weni sendiri meminta Rezki Aditya membiayai keke hingga dewasa kelak Memperjuangkan hak si anak keke, Weni Ariyani melaporkan Rezki Aditya bahkan menantang Rezki Aditya melakukan tes DNA Di awal hingga kini Rezki Aditya menolak tes DNA Namun akhirnya kini Rezki Aditya nampak melunak dengan mengakui kalau keke adalah anak dirinya Masalah biaya Rezki Aditya menyerahkan semua kepada hasil dari pengadilan kelak Bukan rahasia lagi, Weni Ariyani menuntut Rezki Aditya membiayai keke dari lahir hingga 17 tahun nanti Dengan total 17,5 miliar Kita lagi mau sunset di sini Jadi di pematang sawah gitu Seru banget Kekai sendiri kini mulai publikasikan dirinya bahkan keke menjadi selebgram di sosial media Banyak yang menyebutkan kalau keke sendiri memang mirip Rezki Aditya Keke sendiri tahu kalau dirinya anak Rezki Aditya namun tak pernah langsung bertemu dengan Rezki Aditya setelah keke kini Bahkan dari pihak Weni Ariyani yang bahagia karena akhirnya Rezki Aditya mengakui keke dan mau mewacarai Namun dari Rezki Aditya sendiri selalu menolak media yang ingin mewacarai dirinya Rezki Aditya dengan cerita kiranya hanya pamerkan kebahagiaan Namun tetap tak mau membicarakan keke dengan Weni Ariyani tak mau menjawab apapun tentang pertanyaan itu dari wartawan Yeah Yeah Do you want to thank the members? Do you want to thank the members? Do you want to thank the members? I love you Hey Keke Leans Click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.